selamat menikmati saya senang sekali melihat teman-teman yang antusias saya lihat juga komunitas Aroid semakin menyebar ke arah timur Indonesia semoga kedepannya selalu terjaga komunitas ini dan semoga teman-teman Hias menjadi sumber ketenangan dan hobi yang positif oke, nah jadi gini ada teman-teman yang dari sini juga kan kita lagi ada satu spesies yaitu anturium kristalinum yang dark form jadi mereka nitip ke saya tanyain dong gimana pendapat Mbak Mia soal kristalinum ini karena lagi marak-marak di pasarannya sekarang kebetulan kemarin memang ada teman yang memberikan anturium kristalinum yang dark form kemarin ada bill kasih ke saya terus saya lihat eh itu tebal sekali dan juga velvet dan juga lebih dark dari yang lain kebetulan kan kemarin juga saya pernah menyelangkan kristalinum dengan forgetty cuma kristalinum saya nggak sedar yang dimiliki bill ya semoga bisa menjadi bahan plasma nutfah yang bagus buat saya kedepannya juga terus juga saya senang sekali diberi oleh-oleh yang akan diingat oleh saya selamanya dan tidak akan saya jual jadi kristalinum dark yang sekarang sama kristalinum yang biasa benar-benar berbeda ya nggak sama mereka atau menurut Mbak Mia apa perbedaan yang signifikan gitu yang signifikan saya lihat di ketebalan daunnya lalu juga dia teksturnya lebih velvet terus juga serat framesnya dia lebih lebar, lebih kristal jadi saya senang lebih dark juga jadi ya kalau dia dijadikan indukan saya harapkan bisa menghasilkan tanakan yang cakep-cakep oke oke satu lagi ya satu lagi pertanyaan terakhir nah kan sudah punya alokasia Jacqueline nih sudah lihat langsung gimana pendapat Mbak Mia soal alokasia Jacqueline? ah kalau dari dulu memang saya udah pernah lihat dokter Jakarta ya dulu saya lihat memang bagus juga terus saya juga memang udah punya juga dari dulu sebelum ketemu Jacqueline disini jadi ya kebelian memang saya pelihara juga yang penting kalau tanaman buat saya tidak saya lihat dari harganya tapi yang penting dimulai dari saya suka dulu dan kebelian memang saya suka dengan alokasi Jacqueline saya tidak masalah nanti nama yang mau jadi tanduk rusak atau apapun kalau misalkan nanti suatu hari juga ada yang menulis jurnal dan memberikan nama ilmiah yang spesifik sesuai dengan kaedah taksonomi ya silahkan saja yang penting tanamannya kita suka dan mau berkah bagi banyak orang oke seru banget ya tentunya nah kita disini teman-teman juga menunggu gimana kabar selanjutnya dari Mbak Mia sama Pak Greg Hambali soal launching baru tanaman IAS Aglonema jadi pertanyaannya apa ya kira-kira kapan lagi ada keluar jenis baru dari Aglonema yang karya Mbak Mia sama Pak Greg kalau dari yang saya masih akan lebih lama keluar ya karena kalau kita lihat tanaman Aglonema sendiri biar ketika disilangkan dari pertama kali menyerbuki sampai jadi biji itu memakan waktu 6-8 bulan lalu dalam beberapa bulan dia disemai baru keluar daun yang bahkan belum bisa dinyatakan cantik kita mesti tunggu dulu sampai setidaknya remaja ya juvenile kurang dari 10 daun sampai kita putuskan apakah mau dibesarkan lebih lanjut sampai tunggal dewasa lalu menjadi rumpun taruhlah sampai menjadi rumpun yang lumayan lumayan rimbun ya taruhlah dari pertama kali kerja sampai jadi rumpun 3 tahun tapi tidak mungkin kita jual cuma satu itu harus masuk tahap propagasi dengan cara rajang Rizom tambah lagi kalau misalkan paketannya mau dibuat seperti yang dirilis Mama Indri kemarin tambah lagi 2 tahun jadi untuk satu produk kalau mau dirilis paketan lead timenya 5 tahun tapi untungnya karena dulu waktu awal tahun 2000-an Papa sudah sangat produktif untuk bikin biji-biji jadi sudah banyak sekali yang disemai dari 20 tahun yang lalu jadi memang kita tinggal meneruskan semua titik titik dalam siklus produksi jadi jangan sampai ada titik dalam siklus produksi yang kosong tinggal selalu ada barang baru di pasar untuk yang tahun depan memang ada Jayanti itu sudah memang kita miliki dari tahun 2000-an jadi memang ketika mau mengeluarkan satu barang kita bukan berpikir setahun sebelumnya atau dua tahun sebelumnya atau tiga tahun sebelumnya tapi beberapa dekade sebelumnya oke seru ya Mbak Mia terima kasih sudah datang ke Manado dan pastinya di acara-acara pembelaan tanaman hias aglonema dan aroid lainnya kita pasti mengundang lagi kita pasti mengundang lagi dan semoga masih bisa datang lagi terima kasih oke buat saya Manado sangat indah kemarin juga saya dibawa ke Danau Wudu saya senang sekali memang dari dulu senang wisata alam terima kasih banyak Manado menawarkan banyak atraksi yang sangat menarik terima kasih Jacqueline dan semua teman-teman di Manado oke seru-seru ya kita sampai ketemu nanti di Bali atau di Bogor pokoknya dengan cerita yang berbeda lagi oke Mbak Mia terima kasih terima kasih Jacqueline dadah so guys itu tadi kita udah ngobrol dengan Mbak Mia Kambali dan dia juga sudah menjelaskan beberapa penjelasan soal penentian launching gimana launching tanaman hias aglonema seri terbaru dari Mia dan Pak Andrea Kambali kita tunggu aja memang butuh waktu yang benar-benar nggak tingkat untuk mendapatkan atau menciptakan satu jenis yang berbaru jadi dia sudah menjelaskan panjang lebar dan untuk story journey journey kita di video selanjutnya soal satu hari bersama Mia Kambali dan Pak Greg Kambali jangan lupa subscribe terus like video saya dan komen juga boleh di share dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye 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 show you Terima kasih.